Intro Kali ini kami melakukan uji petik di Kabupaten Banyumas. Salah satu tujuan dari uji petik di Kabupaten Banyumas ini adalah menemu kenali potensi sektor ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Untuk seniman, kemudian para pelaku seni yang ada di Banyumas, baik itu seni lengger, seni kuda kepang ataupun ebek, kemudian kesenian tradisional buncis, ujungan, terus cowongan, dan lain sebagainya, itu tergerak untuk melanjutkan perkembangan keseniannya dengan melalui program-program yang kita laksanakan bersama. Nilai-nilai budaya yang dikembangkan di sini, nilai-nilai gotong royong, kerjasama, itu sangat kental terasa saya dapatkan dalam suasana ini. Tujuannya didirikan rumah gamelan adalah untuk tempat menampung peralatan atau produksi gamelan kami yang ada di belakang, terus untuk lebih jauhnya untuk tempat berkesenian pada masyarakat, khususnya desa Pekunden, lebih luas lagi di luar desa Pekunden. Kita fokus terhadap seni pertunjukan yang berbalut tradisi. Jadi kita mengelola pertunjukan-pertunjukan, baik sanitari, seni musik, maupun seni pertunjukan lain yang berbalut tradisi. Tujuan kami mendirikan Semurmas itu sebenarnya adalah menjadi sebuah wadah untuk pelajar-pelajar yang ingin belajar tentang perfilman dan ingin memproduksi juga tentang perfilman, supaya bisa lebih bebas berekspresi dan kemudian belajar lebih banyak tentang perfilman. Jadi awalnya kita dari teman-teman yang suka dengan bikin film pendek di Purwokerto, terus kemudian kita gabung bareng, sering banget ngumpul diskusi bareng, kita kumpulin teman-teman yang udah punya produksi, kita bikin screening, kita bikin bedah film. Singkat ceritanya seperti itu, Hadew Purwokerto. Saya dari komunitas alumni Ecolens. Ecolens sendiri merupakan UKM Fotografi di Fakultas Ekonomi Universitas Sindra Sudirman. Jadi kami mengumpulkan alumni-alumni fotografi yang berkecimpung dan bekerja di dunia fotografi, videografi, dan grafis. Sejak tahun 65, dikenal sama orang. Sekarang tahun 67, sampai sekarang alhamdulillah bertahan. Di Eco21 Purwokerto, kita produksi ada tempe mendoan, kecap, tepung bumbu, juga ada keripik. Ini adalah produk inovasi dari kita untuk menciptakan produk-produk seperti ini. Kita bermula dari tempe mendoan terlebih dahulu dan keripik tempe. Peran kami sebagai perguruan tinggi adalah menyiapkan generasi-generasi muda, generasi-generasi berikutnya yang sebagai eksekutor dan juga sebagai konseptor. Hari ini kita baru saja melaksanakan distribusi kelompok terpumpun di Kabupaten Banyumas, di mana teman-teman Banyumas menyepakati bahwa subsektor unggulan yang ada di Kabupaten ini adalah seni pertunjukan. Kita melihat dari rangkaian yang ada di sini, dari hari pertama dan kedua kita berkeliling mengunjungi teman-teman pelaku ekraf dari subsektor kuliner, subsektor seni pertunjukan, film animasi dan video, serta difotografi. Jom, mati, ting, jom! Ya, pendapat saya adalah ini, yaitu yang untuk kota kreatif di Banyumas ini sangat positif dan sangat membantu untuk pertumbuhan dan juga pertempatan dari ekonomi masyarakat kecil, terutama adalah UMKM yang ada di Banyumas ini. Dan ini membuat pertumbuhan ekonomi di Banyumas akan semakin naik. Banyumas kini menjadi Kabupaten Kota ke-73, sekaligus Kabupaten Kota yang ke-16 di Jawa Tengah. Banyumas akan mengambil peran dengan memajukan sektor ekonomi kreatif melalui seni pertunjukan sebagai penghelaknya. Selamat untuk Banyumas, selamat bergabung dalam ekosistem Kabupaten Kota Kreatif Indonesia.